Intro Shalom Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan kalau saya masih bisa berdiri disini dan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan Mari saya ajak saudara untuk berdoa Bapak di dalam surga Allah yang mengakasih sungguh kami sangat mengucap syukur Bapak Karena kau masih memberikan kesempatan pada kami untuk mempelajari firman-Mu Karena itu Tuhan pimpinlah kami Berikan kepada kami hati seorang murid Sehingga kami mendengar firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari Berkatilah juga hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan Pujilah namamu Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya Amin Baik Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan Tetapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah pengalaman saya terlebih dahulu Pada waktu saya duduk di bangku SMP SMP kelas 2 Saya bersama teman-teman mengikuti study tour Yaitu diadakan oleh sekolah Acara jalan-jalan yang diadakan oleh sekolah Pergi ke Yogyakarta Dan di sana kita diajak untuk berkunjung kepada tempat pembuatan batik Kita tahu bersama bahwa batik merupakan kebudayaan Indonesia yang sering kali kita jumpai Namun saya terkagum dengan batik ini Ada dua jenis batik saudara Ada satu batik tulis Satu juga batik cap Tetapi saya akan berbicara mengenai batik tulis Saya terkagum dengan proses pembuatannya yang begitu memerlukan ketekunan tingkat tinggi Juga komitmen untuk menyelesaikan batik tersebut Saya akan jelaskan secara sepintas kepada saudara bagaimana cara pembuatan batik tersebut Saya tidak akan menjelaskan step by step Tapi saya akan menjelaskan secara sepintas Bahwa cara pembuatan batik Yang pertama pastinya pembatik harus membuat pola dikain Dan setelah pola itu dilukis dengan menggunakan pensil Nantinya pola tersebut akan ditebalkan dengan lilin Menggunakan sebuah alat bernama canting Pada waktu itu siswa diperkenalkan untuk membuat batik tulis mereka sendiri Di secari kain tentunya Bukan di selai baju saudara Pada akhirnya hasil saya kurang memuaskan Karena saya bukanlah orang yang bisa tekun untuk mengerjakan segala sesuatunya Dan saya juga bukan orang yang sabar gitu ya Dalam membatik tersebut Tetapi justru dari situlah menariknya batik ini Saya akan beranjak dari pengalaman ini Dalam menyampaikan firman Tuhan Mari kita sama-sama buka saudara Ketekunan yang diajarkan oleh Alkitab Tercemin di salah satu cerita Yang tentunya ceritanya sudah tidak asing Mari kita baca Matthew 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Saya akan bacakan bagi kita sekalian Matthew 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem Dan bertanya-tanya Dimanakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya Di Bethlehem di tanah Judea Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda Engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil Di antara mereka yang memerintah Yehuda Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin Yang akan mengembalakan umatku Israel Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu Dan dengan teliti bertanya kepada mereka Bila mana bintang itu nampak Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem Katanya Pergi dan selidikilah dengan sesama Hal-hal mengenai anak itu Dan segera sesudah kamu menemukan dia Kabarkanlah kepadaku Supaya aku pun datang untuk menyembah dia Setelah mendengar kata-kata Raja itu Berangkatlah mereka Dan lihatlah Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahuli mereka Hingga tiba dan berhenti di atas tempat Dimana anak itu berada Ketika mereka melihat bintang itu Sangat bersuka citalah mereka Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Dan melihat anak itu bersama dengan Maria Bersama Maria ibunya Lalu sujud menyembah dia Mereka pun membuka tempat harta benda Dan mempersembahkan persembahan kepadanya Yaitu emas, kemenyan, dan mur Dan karena diperingatkan dalam mimpi Supaya jangan kembali kepada Herodes Maka pulanglah mereka ke negerinya Melalui jalan lain Sungguh sebuah kisah yang sangat tidak asing saudara Sebuah kisah yang sangat tidak asing Kita dengarkan pada waktu Natal Dan kita renungkan pada waktu Natal Tetapi disini saya akan mensoroti bagian ini Menceritakan dimana orang-orang majus dari timur Mengikuti sebuah bintang untuk menemukan raja yang baru dilahirkan Mereka berasal dari daerah-daerah yang menjadi pusat ternama dari astronomi dan astrologi pada masa itu Kalau saya melihat dari pencarian saya di buku-buku Saya temukan diperkirakan orang-orang majus ini datang dari Babel dan Persia Karena pada masa itulah astrologi atau astronomi itu berkembang disana Dengan kata lain orang-orang majus ini berperan sebagai ahli bintang Sekaligus penasihat kerajaan mereka Mereka datang dan melakukan perjalanan jauh dari timur ke Yerusalem Dengan mengikuti bintang Untuk apa saudara? Untuk mencari raja yang baru dilahirkan Dan kita tahu bersama bahwa raja tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus Karena itu tema yang saya bawakan pada hari ini yaitu ketekunan dan komitmen mencari Tuhan Kita akan belajar dari ketekunan para orang majus dan komitmen orang majus untuk menemukan bayi Yesus Dimana kita akan melihat hal-hal apa yang bisa ditekuni dari orang majus ini Saya membaginya menjadi tiga poin saudara Poin yang pertama yaitu rela bayar harga untuk mencari Tuhan Allah yang benar Mengingat kisah ini terjadi di 2000 tahun yang lalu Dimana kendaraan seperti mobil, motor, kereta, dan pesawat Tentu belum ada Alat transportasi yang biasa digunakan pada masa itu adalah hewan Seperti unta, keledai, dan sebagainya Mungkin kuda, mungkin apapun itu Hanya hewan, tidak ada mesin Namun dugaan sejarah mengatakan karena orang-orang majus berasal dari daerah Persia Atau yang biasa kita kenal sekarang dengan sebutan negara Iran Jadi diperkirakan mereka memakai transportasi unta Unta adalah hewan yang biasa dipakai untuk berpergian dengan jarak yang jauh Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau saudara melihat unta Saudara pasti mengingat punuknya Dua punuk di belakangnya itu Dua punuk di belakangnya itu berfungsi sebagai Kalau kita naik mobil misalnya Terus kita piknik ke suatu tempat Kita akan pasti akan menyimpan air, menyimpan makanan di bagasi Nah, punuk itu berfungsi seperti itu saudara Jadi kenapa dia bisa melakukan perjalanan jauh? Karena dia memiliki persediaan air dan makanan di punuk tersebut Jadi ada persediaan energi, asupan untuk dirinya Maka daripada itu, unta itu merupakan kendaraan yang cukup Untuk dipakai untuk berpergian jarak jauh Dan cukup mewah Kalau kita pikir-pikir Kita lihat dari zaman dahulu kala Unta itu selalu dipakai sebagai kendaraan Para pedagang Karena para pedagang melakukan perjalanan yang jauh Kita bisa bayangkan Orang-orang Majus menggunakan unta Untuk melakukan perjalanan dari Persia menuju Yerusalem Itu adalah jarak yang jauh saudara Jika saya mencarinya dalam internet Jarak dari Persia atau Iran menuju Yerusalem adalah 2208,9 km Zaman sekarang jarak tersebut dapat ditempu menggunakan mobil Itu memakan waktu 28 jam Saudara Namun jika kita tempu dengan jalan kaki Itu memakan waktu 450 jam saudara Itu seperti dari Bandung ke Surabaya dan balik lagi ke Bandung Jarak 28 jam Itu dari Bandung ke Surabaya 14 jam Terus kembali balik lagi 14 jam Berarti 28 jam itu pulang pergi Bandung Surabaya naik mobil Nah ini bayangkan saudara pergi ke Surabaya Jalan kaki Bolak-balik 450 jam saudara Namun masih diperlukan waktu berminggu-minggu Walaupun mereka tidak sampai 450 jam dari Iran ke Yerusalem Tidak sampai 450 jam Karena naik unta Tapi itu masih makan-makan waktu saudara Zaman dahulu juga belum ada jalan tol saudara Kalau sekarang kan ada jalan tol enak ya Kita bisa pergi ke mana aja dengan tenang Tapi kalau zaman dahulu adanya Padanggurun saudara Saya pernah membaca buku Hewan-hewan di Padanggurun Oh hewan-hewannya sangat berbahaya saudara Kala jengking Ular Burung nasar Semua hewan-hewan di Padanggurun itu sangat berbahaya Belum lagi cuaca Padanggurun yang bisa berubah secara drastis Kalau saudara-saudara pergi ke Padanggurun Siang hari akan terasa sangat panas Dan malam hari akan terasa sangat dingin Kenapa demikian? Karena Padanggurun dipenuhi dengan pasir Pasir itu memiliki sifat yang aneh saudara Pasir memiliki sifat menyerap panas Tapi juga di malam hari pasir memiliki sifat menyerap dingin Kita lihat bagaimana sulitnya orang-orang majus Untuk pergi dari timur ke Yerusalem Untuk apa? Untuk mencari Allah yang benar Semua itu dilakukan untuk mencari Allah yang sejati Mencari Tuhan Yesus Kristus Mereka lelah mengeluarkan banyak tenaga dalam perjalanan mereka Bahkan saya yakin mereka mengeluarkan banyak biaya Karena kalau saya pikir Mereka tidak setiap hari Pagi siang Pagi siang malam Jalan terus Tidak mungkin saudara Pasti ada istirahatnya Dan istirahat itu pasti memerlukan perbekalan Kalau kita tidak membeli perbekalan dari toko Mungkin zaman itu dari pasar Ya kita tidak akan bisa melakukan perjalanan jauh Pasti banyak biaya yang dikeluarkan Mereka lelah membayar harga untuk mencari Tuhan Allah itu Dengan ketekunan Mereka melakukan pekerjaan dan demikian Perjalanan demikian panjang Itulah hal pertama yang saya lihat melalui orang majus Hal kedua yang saya lihat Tentang orang majus adalah Terus berpegang kepada kebenaran yang dipercaya dan diyakini Orang-orang majus percaya kepada apa? Tentu mereka adalah ahli-ahli bintang Tentu mereka percaya kepada ilmu-ilmu astronomi Ilmu-ilmu bintang Dan mereka pegang itu sebagai sebuah kebenaran yang mereka ikuti Astronomi zaman sekarang mungkin berbeda dengan astronomi masa lalu ya Zaman dulu ya saudara Mungkin astronomi zaman sekarang menggunakan alat-alat canggih di teleskop Kita langsung bisa melihat bintang secara real dan dekat Begitu ya melalui teleskop Mungkin zaman dulu mereka memiliki kesulitan saudara Saya berimajinasi bahwa Mereka menggunakan sebuah alat yang mungkin sangat primitif Kemudian setelah mereka mengikuti bintang Tiba-tiba bintang itu tertutup awan Terus mereka Eh awannya ganggu nih gimana nih kita mau mengikuti bintang Tapi mereka terus mengikuti itu saudara Sampai ke Yerusalem Dan nanti kita tahu bahwa bintang itu berhenti di Bethlehem Dan mereka ikuti bintang itu ke Bethlehem Coba mereka berpegang kepada kebenaran yang mereka yakini Yaitu apa? Ilmu bintang Dikatakan pada ayat 10 Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka Kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka melihat bintang itu dan mereka percaya bahwa bintang itu adalah yang mereka percayai Dan mereka pegang teguh Maka sangat bersuka citalah saat mereka melihat bintang itu menuntun mereka ke Bethlehem Saudara Mereka bersuka cita saat menemukan kebenaran yang mereka pegang itu Akhirnya menuntun mereka ke rumah tempat dimana bayi Yesus berada Inilah hal kedua yang Yaitu betapa mereka tekun dalam mengikuti kebenaran yang mereka percayai Hal ketiga saudara Meskipun mereka salah jalan pada awalnya Tetapi itu bukanlah akhir dari segalanya Justru malah itu awal yang baru bagi mereka Rupanya mereka dalam perjalanan sempat pergi ke istana Herodes Kita tahu semua saudara bahwa Herodes merupakan raja yang jahat Yang nantinya kelak akan menghabisi semua bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem Semua anak berumur 2 tahun di Bethlehem saudara Di bawah 2 tahun di Bethlehem saudara Orang majus Sampai kepada orang Yahudi Di istana Herodes Tentu saat orang majus menanyakan Dimanakah bayi Dimanakah raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu saudara Wah jelas berita ini menggemparkan Herodes Berserat seluruh Jerusalem Kenapa? Karena tidak ada raja yang lahir di istana Herodes Tentu ini adalah informasi yang sangat berbahaya Yang diketahui oleh Herodes Karena Herodes memiliki ambisi Kita tahu semua Herodes memiliki ambisi untuk berkuasa Sampai nanti kelak saat semua anak-anak Di bawah 2 tahun di Bethlehem itu dibunuh Bahkan ia membunuh anaknya Karena dia tidak mau Herodes digantikan Dia tidak mau dirinya dia digantikan Ini jelas-jelas Informasi yang sangat berbahaya Untuk sampai ke telinga Herodes Kalau begitu mengapa orang-orang majus Bisa seolah-olah dituntun kepada jalan yang salah Tunggu dulu saudara Justru melalui jalan itulah Mereka mendapatkan informasi yang lebih akurat Ditulis disana pada ayat 4-6 Bahwa seluruh imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat digumpulkan Dan kemudian ditanyai Dimana Mesias akan dilahirkan Dan mereka berkata Di Bethlehem Seperti itulah yang tertulis dalam kitab Nabi Berarti mereka mengambil sumber yang lebih akurat lagi Mereka mendapatkan informasi baru Mereka mendapatkan informasi yang lebih akurat Karena dari orang Yahudi sendiri Mereka bukan orang Yahudi saudara Mereka adalah orang Persia Jadi tidak mungkin mereka mengetahui Taurat ini Tapi kita lihat disini bahwa Kesalahan orang majus pergi ke Istana Herodes Membuahkan sebuah hasil yang baru Memberikan sebuah awalan yang baru Dimana mereka tahu Dan mereka menjadi tahu Bahwa sesuai dengan informasi Yahudi Mereka ada di Bethlehem Dan bintang itu pun Kebenaran yang tadi mereka pegang Juga di Bethlehem Pergi ke Bethlehem Bintang yang mereka lihat Di ayat yang ke-9 Di timur itu mendahuli mereka Hingga tiba dan berhenti di atas tempat Dimana anak itu berada Wow Sungguh sangat luar biasa Saudara-saudara Kita melihat Bagaimana Kesalahan yang mereka perbuat Seolah-olah salah Tetapi Justru itu adalah sebuah hal Yang menguntungkan mereka Sehingga mereka Mendapatkan informasi baru Dan masih tekun untuk mencari Tuhan Saat mereka bertemu Tuhan Mereka bersuka cita Mereka membuka Pebendaharaan mereka Mereka memberikan Harta-hartanya mereka Emas kemenyan dan mur Kepada Tuhan Yesus Saking mereka suka cita Bertemu dengan apa yang mereka Cari Bertemu dengan yang mereka cari Wow Saudara-saudara Apakah yang dapat menjadi pelajaran Bagi kita Dari ketiga hal Yang sudah saya jabarkan Ingat Poin pertama adalah Tentang rela membayar harga Untuk mencari Tuhan yang benar Pertanyaannya Apakah kita umat-umat Allah Sudah berbuat demikian Dalam kita mencari Allah Baik itu di ibadah Baik itu di doa Apakah kita sudah berbuat Kita sudah membayar harga Terkadang kita memiliki Alasan-alasan klise Tidak menghadiri ibadah Contohnya kita hanya terkena Flu sedikit Sedikit ya saudara Flu sedikit Kemudian karena flu tersebut Maka saudara menelpon teman Terus berkata Eh bro Saya sakit Titip kolekte ya Eh Apa itu saudara Kalau misalnya kita hanya Terkena flu sedikit Kita masih bisa datang kok Kita masih bisa Bayar harga Apa bayar harganya Tenaga Usaha Ada ruang orang sakit Tidak ada AC Saudara bisa duduk disitu Kemudian saudara menikmati Teh yang saudara bawa dari rumah Semuanya bisa dilakukan Dan juga Misalnya satu contoh lagi Kita tahu bahwa Hari itu kita bekerja Gereja kami mengadakan Persekutuan doa Setiap hari Selasa Selasa malam Saudara tahu bahwa Selasa pagi Sampai dengan sore Mungkin saudara bekerja Tapi saudara tahu Oh Nanti Nanti sore ke jalan malam ini Ada persekutuan doa Saya harus hadir Terus Ternyata saudara capek Karena pekerjaan yang begitu Banyak di kantor Dan saudara merasa Aduh Saya gak ikutan dulu deh Saya capek Apakah contoh-contoh seperti ini Menunjukkan bahwa Kita sebagai umat Allah Telah membayar harga Untuk mencari dia Sekarang ini Masih zamannya Masih masa pandemi Covid-19 ya Dimana kita hanya tinggal Memencet beberapa tombol Karena ibadah Dilaksanakan secara online Saudara Saudara tinggal memencet Beberapa tombol Di smartphone saudara Kemudian saudara Bisa tersambung dengan ibadah Tetapi lihat Masih ada saja Orang-orang yang masih Balas untuk beribadah Padahal jaraknya itu Sangat dekat dengan mereka Smartphone pada masa ini Hanya sedikit orang yang punya Tetapi Mereka masih ada Beberapa orang Yang malas Untuk pergi Ke ibadah Cara yang baru Tentu alasan-alasannya Baru pula Ini membuktikan bahwa Bukan masalah teknis Yang menjadi kendala kita Tetapi ini masalah hati Kita masing-masing Apakah saudara memiliki Kerinduan Apakah saudara memiliki Keinginan untuk mencari Allah dalam ibadah Atau dalam doa Seperti ada persekutuan doa Apakah saudara sudah Memiliki hati Seperti orang-orang majus Memiliki hati Untuk bertemu dengan Yesus Mereka rela Mengeluarkan segalanya Mengeluarkan Biaya Mengeluarkan tenaga Untuk pergi Menelusuri padang gurun Pergi ke Yerusalem Saudara Dalam pencarian doa Dalam berdoa Juga demikian Saudara Pencarian Tuhan Dalam berdoa Demikian memiliki Beberapa alasan Apa harga yang harus dibayar Kalau kita berdoa Tentu kita Mengharga Membayar dengan waktu Waduh Saya sibuk Sayang ada orang yang berkata Waduh Saya sibuk Saya dengan pekerjaan Saya sibuk Saya tidak sempat berdoa Katanya Mencari Tuhan Katanya Mengasihi Tuhan Katanya ingin surga Katanya ingin Katanya orang Kristen Di gereja kita banyanyi Ku datang ya Bapak Dalam kerinduan Dalam kerinduan Tapi kita tidak mau Membayar Harga Untuk bertemu dengan Tuhan Di doa Membayar harganya Dengan waktu kita Kita memiliki tujuan hidup Seperti orang-orang majus Memiliki tujuan Yaitu bertemu dengan Yesus Kita memiliki tujuan Yaitu bertemu dengan Yesus Di surga nanti Bagaimana tujuan kita Bisa tercapai Kalau kita tidak berusaha Untuk membayar harga Yang harus kita bayar Kepada Tuhan Nah ini poin yang ke satu Saudara Poin yang kedua Kita melihat bahwa Orang-orang majus Memiliki pegangan Yang mereka pegang teguh Yaitu ilmu-ilmu astronomi mereka Kita juga memiliki Sebuah pegangan Dalam Masmur 119 E105 Berkata bahwa Firmanmu itu pelita Bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Inilah pegangan kita Saudara Inilah pegangan Yang harus kita pegang Dalam kita Menelusuri hidup ini Dalam kita mencari Tuhan Sampai kepada Tuhan Yesus Ke surga yang kekal Inilah yang harus kita pegang Firman Tuhan Seperti orang majus Mengikuti pola rasi bintang Untuk mencari Tuhan Yesus Demikian juga Kita orang percaya Harusnya menggunakan pola Firman Allah Untuk mencari Allah Contohnya misalnya Di Alkitab dikatakan Berdoa Allah Di tempat yang sepi Kalau kamu berdoa Berdoa Allah Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Seperti itu Saudara Itu adalah pola-pola berdoa Dan masih banyak lagi Pola-pola dalam Alkitab Selain berdoa Ada pola dalam kehidupan Sehari-hari Semuanya ada di sini Saudara Mari kita memegang Firman Tuhan Dan mencari Allah yang benar Untuk apakah kita berdoa Kalau bukan untuk mencari Allah Saudara Kalau misalnya saudara berpikir Untuk apa kita berdoa Ya tentu karena kita mencari guidance Kita mencari tuntunan Allah Kita meminta sesuatu kepada Allah Kita mencari Allah Karena kita mengalami kesesakan Tetapi seberapa banyak saudara Kecewa di dalam doa saudara Saudara beranggapan bahwa Jawaban yang Tuhan berikan kepada saya Atas doa saya Salah Jawabannya salah Tunggu dulu Salah menurut siapa Apakah salah Karena jawaban itu tidak sesuai Dengan keinginan kita Atau salah karena jawaban itu Tidak sesuai dengan pikiran kita Ingat pada poin yang ketiga Dijelaskan bahwa Meskipun orang-orang Majus Salah Malah pergi ke Raja Herodes Tapi kita lihat bahwa mereka Mendapatkan awal yang baru Mereka mendapatkan sebuah jawaban baru Bayangkan kalau mereka sudah putus asa Saat mereka datang ke istana Herodes Mereka berkata Tidak ada yang Raja yang dilahirkan disini Terus kemudian mereka memanggil Alihali Taurat Memanggil imam-imam Ditanyai keterangan Oh di Bethlehem Tapi orang-orang Majus ini Sudah kecewa Karena mereka sudah melakukan Perjalanan jauh Jawabannya tidak sesuai Dengan bintang yang mereka percayai Mereka justru menerima Informasi baru itu Dan kemudian Akhirnya informasi itu Menuntun mereka kepada Tuhan Yesus Menuntun mereka kepada tujuannya Seharusnya kita semua disini Saudara Termasuk saya secara pribadi Kita semua harus belajar Untuk menyikapi jawaban Apa yang Allah berikan atas kita Mungkin jawaban dari doa itu Tidak langsung straight forward Kepada apa yang saudara doakan Tapi Saudara bisa Memikirkan jawaban itu Kira-kira Mengandung apa Bisa saja Tuhan Memberikan jawaban yang satu Kemudian nanti berikutnya lagi Baru memberikan jawaban Atas doa saudara Bisa saja Kalau kita tekun mencari Tuhan Kita tidak Putus asa berdoa Saat Saudara Berdoa Kemudian jawabannya tidak sesuai Saudara tidak putus asa Maka kita akan mencapai Hasil yang kita inginkan Kita akan mencapai Tujuan kita Jika saudara kembali Mengingat ilustrasi batik Yang saya sampaikan di awal tadi Apa kehitannya dengan Kisah orang majus ini Untuk menghasilkan batik Yang bercorak indah Tujuan yang terakhir Yaitu menjual Batik yang bercorak indah Dan bernilai harga tinggi Tentu membutuhkan tenaga ekstra Tenaga ekstra inilah Yang maksudnya saya Membayar Harga yang harus dibayar Untuk mencapai tujuan tersebut Tenaga dalam apa? Ketekunan para pembatik mungkin Ilmu kesabaran para pembatik Wow Banyak sekali ketekunan Yang bisa kita temukan Dalam proses membatik Saudara Kemudian berbicara Mengenai pola Pola pensil yang saya Sampaikan tadi Di awal Di secari kain Itulah Pola ini Saudara Itulah Hal yang harus kita pegang Pada waktu kita Menebali Pola pensil tersebut Dengan canting Kita kan pasti mengikuti Pola tersebut Nah Seperti itulah Firman Tuhan Saudara Firman Tuhan memberikan pola-pola Di dalam kehidupan kita Pertanyaannya adalah Apakah kita mau memegang Pola-pola itu Dan menjalankan kehidupan kita Sebuah-sebuah hal Yang sangat luar biasa Kemudian Dalam beberapa kasus juga Ada kesalahan-kesalahan Di pembatik Yang membatik secara salah Tetapi justru itu Menimbulkan pola-pola baru Sehingga batik tersebut Bervariasi Tidak monoton Saudara Jadi Saudara Ingatlah akan ketiga Teladan orang majus ini Dalam kehidupan Kekristanan kita Bahwa jika kita mencari Tuhan Sehingga bisa mencapai Tujuan kita Yaitu surga yang kekal Maka ada harga Yang harus dibayar Entah itu waktu kita Tenaga kita Apapun itu Kita serahkan dahulu Kepada Tuhan Utamakanlah Tuhan Terlebih dahulu Kemudian berpeganglah Teguh pada firman Allah Yang memberikan kita Pola-pola untuk Hidup dalam dunia ini Dan terakhir Saudara Janganlah kita Mengirap pada waktu Kita mencari Tuhan Kita akan selalu Mendapatkan jawaban Yang kita inginkan Belum tentu Kadang Tuhan selalu Memberikan jawaban Yang berbeda Dengan apa yang kita Inginkan Tapi marilah kita Cermati jawaban Tuhan Siapa tahu Itu adalah awalan Baru yang bisa Kita jadikan Pedoman untuk Menuju kepada Tujuan kita berikutnya Marilah kita tekun Dan memiliki Komitmen untuk Mencari Tuhan Kalau kita setia Dalam mencari Tuhan Maka nanti Kita akan menemukan Dia Kalau kita tekun Kita gigih Kita sabar Dalam mencari Tuhan Kita akan menemukan Dia Tentulah carilah Menggunakan pola kebeneran Yaitu Alkitab Ikutilah pola itu Maka nanti Kita akan menemukan Dia Di surga yang kekal Puji Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak dalam surga Allah yang mengakasih Sungguh kami sangat Mengucap syukur Atas firman Tuhan Yang sudah engkau berikan Kiranya kami dapat Mengikuti teladan Orang majus Sehingga Kami Dalam kehidupan ini Dapat selalu Mencari engkau Dapat selalu Menemukan engkau Dan nanti Kelak kami akan masuk Kedalam surgamu yang kekal Puji Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Firman ini dimenteraikan Dalam hati kami Haleluya Amin Selamat menikmati